Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan para calon anggota kabinetnya dalam sebuah pertemuan penting di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 16 Oktober 2024. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kerja sama tim dan membekali para calon menteri dengan pengetahuan serta wawasan mendalam mengenai berbagai isu krusial yang akan dihadapi pemerintahan ke depan. Dalam pertemuan eksklusif tersebut, Prabowo memberikan pengarahan intensif yang mencakup berbagai topik penting, mulai dari geopolitik, ekonomi, hingga dinamika pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Pembekalan ini dirancang untuk mempersiapkan para calon anggota kabinet agar dapat menghadapi tantangan kompleks dalam pemerintahan dan bekerja dengan solid sebagai satu tim yang tangguh. Salah satu calon anggota kabinet, Amran Sulaiman, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Presiden Jokowi, mengaku terkesan dengan visi besar yang disampaikan oleh Prabowo. Ia menekankan bahwa pengarahan tersebut tidak hanya membahas isu teknis, tetapi juga memberikan pandangan yang luas tentang masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah pembekalan yang luar biasa. Kami diajarkan tentang berbagai hal, dari geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi, GDP, hingga isu-isu strategis lainnya. Yang paling penting, Pak Prabowo menekankan pentingnya membangun tim yang kuat agar gagasan-gagasan besar beliau bisa tercapai, ujar Amran. Amran juga menyoroti bahwa visi besar Prabowo mencerminkan kepemimpinan yang visioner. Ia menyampaikan optimisme bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, mimpi besar bangsa Indonesia akan dapat direalisasikan melalui kerja keras dan kolaborasi seluruh anggota Kabinet. Kami sangat optimis bahwa gagasan besar dan visi misi Prabowo dapat kita wujudkan bersama-sama. Ini bukan hanya tentang mimpi, tapi juga tentang strategi nyata untuk masa depan, tambah Amran. Selain Amran, Budi Ari Setiadi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, juga memberikan pandangannya mengenai pertemuan tersebut. Menurutnya, materi yang disampaikan oleh Prabowo sangat relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Materinya sangat strategis dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa ini, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga geoekonomi. Pak Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada isu-isu kerakyatan, seperti pentingnya makanan bergizi bagi masyarakat, ungkap Budi Ari. Ia menambahkan, pertemuan yang berlangsung sepanjang hari, dari pukul 8.00 hingga 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sangat produktif Dalam waktu tersebut, Prabowo berupaya mensolidkan tim kerjanya agar dapat dengan baik mengeksekusi program-program yang sudah direncanakan, termasuk yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Pertemuan ini sangat bermanfaat dalam membangun kekompakan tim Prabowo-Gibran, terutama dalam menjalankan program-program kerakyatan. Kunci suksesnya adalah tim yang kompak dan solid, dan itulah yang ditekankan oleh Pak Prabowo, lanjut Budi Ari. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Mutia Hafid, politisi Partai Golkar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia menilai, Prabowo mampu menyatukan semangat dan visi para calon anggota kabinet yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Presiden terpilih Prabowo menekankan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Semua calon menteri harus siap bekerja cepat dan fokus dalam menghadapi perubahan geopolitik yang terus berkembang, baik di dalam negeri maupun di gancah internasional. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat optimis, namun tetap realistis dalam memandang tantangan yang ada, kutur Mutia. Menurutnya, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan-tantangan geopolitik global akan terus berkembang pesat, dan pemerintahan mendatang harus tanggap dalam menikapi perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, penting bagi para calon menteri untuk terus berkolaborasi dalam menciptakan solusi yang tepat dan cepat bagi bangsa Indonesia. Acara pembekalan ini berlangsung selama 11 jam, dan ditutup dengan pesan kuat dari Prabowo tentang pentingnya kerjasama dan kesatuan dalam tim. Semua calon anggota kabinet yang hadir dalam pertemuan tersebut kompak mengenakan pakaian serba putih, simbol dari semangat kesatuan dan kesederhanaan yang ingin dijaga oleh Prabowo dalam kabinetnya. Dengan pembekalan ini, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya nanti akan menjadi tim yang solid, kompak, dan siap menghadapi segala tantangan demi membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton!